selamat menikmati Kena kalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa yang dilakukan pada usia remaja Kena kalan remaja merupakan gejala patokologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang Misalnya kayak kalau misalnya ada di remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma normal dan dalam masyarakat pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana Pelanggaran status seperti halnya adalah kabur dari rumah, membalok sekolah, merokok, ginu minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum Sedangkan yang disebut pelaku menyimpang terhadap norma antara lain seks-seks peranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya Ada pun kenakalan remaja di sekitar SD SMP Banyak sekali ditemui di beberapa tempat di sekitar lingkungan kita Remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain sesuai-sesuainya selama masa perkembangan Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadikan remaja setar dan pekat terhadap norma Sehingga remaja mampu menahan dorangan pemuasan dalam diri agar tidak melanggar norma dan aturan berlaku Baik, saya mempunyai salah satu orang dari SMP delapan pasuruan yang bisa menjelaskan tentang kenakalan remaja di sekitarnya Selamat pagi Oh iya, selamat pagi, ada apa? Saya ingin memawancarai tentang bagaimana itu kenakalan remaja Salah membolos, hal itu bisa dikatakan masih wajar Sebab di usia sekolah seperti saya ini Emosi siswa masih bergejolak dan banyak ikutan kawan Membolos, apa saja kelang-kelang remaja yang ada di sekolah Anda? Ya, ada yang lain seperti kebiasaan menyantai Berangkat terlambat dan tidak mengerjakan tugas Lihat banyaknya buruknya kebiasaan dari kenakalan remaja Apa yang harus Anda lakukan supaya menghindari dari misalnya-masalah tersebut? Semua hal tersebut jika dilakukan tentunya akan merugikan diri sendiri Jadi hal yang kebaiknya jika setiap siswa dapat memupuk keyakinan Bahwa melakukan kenakalan-kenakalan tersebut Hanya akan mendatangkan masalah dan kerugian bagi diri sendiri Baik sekarang maupun nantinya Terima kasih sudah menghidup saya Terima kasih selamat pagi Baik Oleh sebab itu, kenakalan remaja dapat merugikan diri sendiri Dan merugikan orang lain Baik sekarang maupun nanti Oleh sebab itu, kita harus menghindari kenakalan remaja tersebut Sehingga kita tidak dapat merugikan kita sendiri dan orang lain Terima kasih